Sebelum kesana, ketatanya belum lupa, ini tuh sebenernya dari mana sih? Informatika. Informatika itu dimana dan apa? Informatika itu penerbit ya, cuma penulis aja tulisan saya di tegitan oleh perangbit informatika di Bandung. Jangan buah batu, jangan buah batu tepatnya. Deket rumah saya, ya? Saya punya asal semuanya deket rumah saya ya dari tadi. Saya bawa batu Pak. Sudah pasti dibawah ya, kita bahasnya gimana-gimana ya. Oke, ya pada kesempatan ada yang ini, nanti kita akan ada tanya jawab juga dengan para penyujungnya. Atau Bapak akan mempresentasikan dulu sesuatu? Sebenernya judulnya kan talk show ya, bukan seminar nih. Jadi saya pengen teman-teman juga disini nanya, ngasih komentar, ngebantah. Melawan saya, pengen protes kan? Seperti jebak lagi. Pak, kita di panggung demokrasi, bukan dewasasi, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Ya, gini aja deh, kalau gitu saya dulu yang tanya. Ya, ee... Tadi kan Bapak bilang sebagai arsitek ya? Bukan seorang desainer, betul? Ya, seperti itu, Pak. Oke. Eee... Tujuh lulusan mana, Pak? Di arsitek ITB. Arsitek ITB. Tahunnya, Pak? Tahun berapa, Pak? Dulu kuliah, tahun 89. Keluarnya 98. Nomor cantik. Masuk 89, keluar 96. Betul, Pak. Masuk 89, keluar 98. Apa dia? Apa dia bisa? Wah, semang berita itu ya. Oh, marah dia. Enggak, saya curinya. Curinya ngambil dua jurusan? Oh, enggak, satu lagi. Enggak, bisa. Karena saya turun angkatan, jadi banyak teman. Mengapa silahkan? Hehehe, 10 tahun sudah. Ditar kami juga itu, jasai ospek. Kalau AI, saya berbelanja setahun. Pas bulan puasa kemarin, saya berbuka-buka AI, coba paksain belajar. Pas bulan puasa itu, pas mau setelah sahur, mau buka, paksain belajar AI. Susah banget. Jangan nanti-nanti gitu. Programnya, gitu. Asli, buat orang pintar gitu. Kalau di Adobe Illustrator kan, untuk kebutuhan percetakan, udah ada pikirannya Blit JPE. Nah, itu kalau misalkan di-export ke JPE, yang kebawah itu artboard-nya aja, atau sama si Blit-nya. Iya, gitu. Oke, sekarang kita mau total brief. Yang tukang cetak tau ya, punya kartu nama ukuran 9 x 1,5. Desainnya harus besar daripada itu. 9,4 x 5,9. Nanti kepotong, cek, cek, cek. Jadi kepotongannya nggak ada putih-putih desain. Itu paper blit. Kalau di AI, kita mesti siapin dulu. Yang nomor satu, pake export. Yang kedua, pake save for bail. Yang save for bail, dia ada paper blit-nya. Jadi lebih aman pake save for bail. Kalau pake... Gimana pak? Ini pakenya ke dalam mereka. Kalau pake yang kena bleeding-nya, save for bail. Kalau pake export, dia cuma artboard-nya ada. Paper blit-nya nggak ada. Terus ke... Kan? Kalau di print-nya, suka ada... Buat guide... Sepotong, apa-apa ya? Oh, iya. Itu pas di print. Bukan di export. Kita harus di print dulu. Pake print, baru muncul fitur-fitur crop marknya kayak di ini. Ya, mark blit-nya... Baru nyala. Ada, ada ya? Ada, pasti ada. Ada. Di Corel gimana pak? Corel sama, di print juga. Corel kita print. Di Corel kita print. Di Corel ada. Ya, pasti ada. Kita cobain. File print. Ada... Repress. Print registration mark ya. Print preview. Tapi... Sebentar. Mark tuh object. Ada tuh, kecil ya. Marknya ada di sini. Kalau pengen beli banyak lagi ya... Ini. Nah, itu. Yang... Warna biru. Tapi milihnya di daerah hitam. Pake control ya. Biar kursornya berubah ya. Nah, dapet yang mau ya. Di control. Klik-klik. Yang paling belakang. Mbak-kak pilih. Mulut. Kalau di Corelどう gimana? Milih object yang di belakang. Dan transfer machine. Ada di docker. Oh, di docker. Coba-coba. Coba. Yang paling. Ini. Pake. Mopi, misalkan... Iya. Tadi. salah satu bikin objek lagi kita pakai tanah atas misalkan kita buat segi di atur di propertiba yaitu seperti itu di air bikin segi poligon semayang langsung berubah segini bermasuk bintang terakhir dibanding orang-orang sedangkan oke sekarang kita coba objek yang lain silahkan oh iya silahkan halo ya itu bintangnya si ukurannya bisa lebih kecil lebih ke dalam ke luar ya di kontrol kontrol jadi pas kita ngebuat itu ya jangan dilepas kita buat nih kontrol di kontrol ke atas ke bawah oke udah lagi mau tanyai boleh kok boleh nanya sampai bosok saya harus selesai ngomong masuk part aja terus mau di puter transform ya ini di puter sekian belajar nah disini geletnya A ini A itu kalau di puter hanya pelipatan 45 kalau koror kan enak ya kalau di koror kan enak ya tinggal di kontrol menurut saya repot menurut saya repot kalau di koror FDII ikutin warna terakhir oke tadi soal bleeding ya paper bleed jadi kita ada batas potong yang merah itu yang ke bawahnya ini si artboardnya aja atau sama bleednya dan kalau saya pengen artboardnya doang gimana kalau pengen sama bleednya gimana oke ini cobain ada dua ekspor ekspor biasa sama ekspor ekspor wave kalau ekspor ini kita sama artboardnya ini ini itu dari belanja terus dan kesimpulan saya sih hi itu enten ya kata kata yang lain berat enggak tuh enten banget pas sama warnanya itu loh, asli keluar, kalau di print sama di layar itu keluar banget kalau anda seneng sharing media sosial, sering dikit status, jangan ada gambarnya, udah pake AI aja gak usah pakai Photoshop, langsung bagus, cepet ya setelah itu, tapi ya AI ada pada kurangnya, bagusnya lagi ya AI itu ya terus sama Photoshop, bener-bener nyambung ya saya gak perlu ekspor-import dengan Photoshop, saya tinggal berada aja gak perlu ekspor PNG, ekspor JPG, gak perlu kalau korang kan, wajib ekspor JPG, masukin console, kembalikannya ya ekspor-import terus, kalau ini tinggal, grab, 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 buka dikit, cepet, buat desainer, bagus banget